Hai hai kalian lagi nonton video ini, masih tinggal di bumi kan? Belum ketemu dengan makhluk yang aneh-aneh kan? Karena kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul The Darkest Hour. Film ini merupakan film thriller yang dirilis pada tahun 2011. Menceritakan tentang bumi dalam keadaan waktu yang sangat menegangkan. Bumi didatangi oleh makhluk-makhluk yang terlihat indah pada awalnya. Jika makhluk ini menyentuh kalian, maka kalian akan langsung menghilang dan menjadi butiran debu. Aduh, seperti apa itu? Ada sebuah lagu yang ada peri-perinya gitu. Oke, daripada lama-lama, simak videonya sampai habis ya. Film berawal dengan diperlihatkannya penerbangan sebuah pesawat yang didalamnya terdapat tokoh utama kita. Yang ini bernama Sean dan teman di sebelahnya bernama Ben. Mereka berdua adalah pemuda asal Amerika Serikat yang akan mendemokan aplikasi buatannya ke perusahaan yang berada di Rusia. Sean sempat ditegur oleh pramugari ini karena dia bermain gadget ketika pesawat terbang. Di dalam pesawat sempat terjadi kecemasan karena lampu tiba-tiba mati diakibatkan cuaca yang buruk. Tetapi setelahnya keadaan kembali normal. Setelah mendarat, akhirnya mereka sampai di Moskow. Mereka berdua mengambil taksi untuk pergi ke perusahaan yang dimaksud. Aplikasi yang mereka rancang ini sejenis sosial media gitu ya yang bisa berteman dengan banyak orang. Dari sana, Ben sempat melihat foto orang Amerika yang juga berkunjung di Moskow. Nanti kita akan ketemu ya sama cewek ini. Singkat cerita, mereka sampai di perusahaan yang dituju. Di sini mereka bertemu dengan temannya yang bernama Skyler. Ya sebenarnya aplikasi itu adalah buatan mereka berdua ini. Ternyata Skyler malah mencuri aplikasi mereka dan memperkenalkannya kepada perusahaan yang berada di sini. Sean dan Ben sempat protes namun dia malah diusir oleh sekuriti. Scene berpindah kepada sebuah tempat wisata dan kita diperkenalkan dengan tokoh baru yang bernama Natalie dan Anne. Mereka ternyata bisa pergi berjalan-jalan ke sini menggunakan aplikasi buatannya Ben dan Sean. Di sinilah mereka melihat foto dari si Ben dan Sean ini. Setelahnya mereka memutuskan untuk pergi minum-minum di sebuah bar. Sean dan Ben yang merasa frustasi dengan aplikasi buatan mereka sudah dicuri begitu saja oleh Skyler. Mereka pun memutuskan untuk cari refreshing pergi ke sebuah bar untuk minum-minum. Ternyata di bar itu mereka berdua kembali lagi loh bertemu dengan Skyler dan itu membuat mereka sepertinya makin merasa kesal. Sesaat setelah itu Ben menyadari cewek yang dia lihat di aplikasi tadi berada di ujung sana di bar yang sama bersama mereka. Natalie dan Anne sempat diganggu oleh cowok-cowok rusian dan mereka agar tidak diganggu mereka ngakunya kalau mereka itu adalah cewek lesbian. Lalu setelahnya Ben dan Sean pergi menyapa mereka berdua. Di sinilah Natalie dan Anne terkejut karena mereka tidak menyangka akan bertemu dengan si pembuat aplikasi yang mereka gunakan. Natalie juga sempat mendapatkan pesan dari ibunya yang menanyakan bagaimana mungkin dia begitu saja pergi ke mosto. Mereka berempat karena sama-sama berasal dari Amerika, mereka pun berkenalan satu sama lain dan mereka pun having fun sambil minum-minum. Ketika mereka memutuskan untuk mengambil foto mereka berempat, tiba-tiba lampu pun mati. Karena lampu belum kunjung hidup, mereka pun semuanya pergi keluar dari bar tersebut dan melihat suasana yang aneh berada di luar sana. Pada malam itu mereka melihat sesuatu di langit yang terlihat seperti aurora. Sebenarnya aurora tidak pernah terjadi di daerah Moskow atau Rusia. Sinyal juga menghilang, lalu mereka melihat sesuatu berturunan dari langit dan itu terlihat sangat indah. Terlihat seperti lampu-lampu yang turun ke bumi. Ada yang turun di atap gedung dan ada juga satu yang turun di depan mereka semua. Polisi yang berada di sana menyuruh para kalayak untuk mundur dan mereka ingin mengeceknya langsung. Ketika seorang polisi ingin mengecek apa yang turun ke daratan tersebut, tiba-tiba dia berubah menjadi debu dan menghilang. Itu membuat orang-orang yang melihat merasa terkejut dan pergi kabur untuk menyelamatkan diri. Itu baru satu contoh loh bagaimana jadinya jika itu terjadi di seluruh kota apalagi di seluruh dunia. Makhluk yang belum diketahui apa ini, dia melihatnya tidak seperti pengalatan manusia, melayangkan terlihat seperti sensor berikut ini ya. Makhluk itu mengambil nyawa manusia satu persatu yang ia lihat dan dia sentuh. Empat keku utama kita tadi sempat berpisah ya. Dan di sini Sean bersama Natalie, pacarnya Skyler juga mati diambil oleh makhluk mengerikan ini, sedangkan Anne kabur bersama Ben. Pada akhirnya mereka semua berhasil bertemu kembali dan berusaha untuk kabur, bersembunyi di sebuah gudang makanan. Mereka sempat menolong seseorang yang hampir sekarat. Mereka mendengar ada seseorang yang menggedor-gedor pintu tempat mereka sembunyi, Natalie membuka pintu tersebut ternyata itu adalah Skyler. Jadi di dalam ruangan ini mereka ada berlima ya, termasuk satu orang asing yang tidak diketahui siapa itu dalam keadaan sekarat. Mereka semua tentunya bertanya-tanya apa yang terjadi dan makhluk apa itu yang turun ke bumi. Di dalam cerita ini terlihat lampu yang berkedap-kedip, menandakan ada aktivitas makhluk tersebut di luar sana. Mereka pun memutuskan untuk tetap tinggal di dalam ruangan ini karena di sini mereka memiliki suplai makanan yang cukup. Yang namanya mereka ini beda kepala tentunya sempat terjadi perdebatan di antara mereka tentang apakah akan bertahan di sini atau pergi keluar. Orang yang sempat mereka tolong yang sekarat tersebut sekarang sudah mati dan terbungkus seperti ini. Karena dirasa keadaan di luar sudah sedikit tenang, mereka pun memutuskan untuk keluar dan ingin pergi ke kedutaan Amerika untuk mencari bantuan. Mereka mengambil benda-benda yang serasanya diperlukan seperti minuman dan lain-lain, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Keadaan kota sudah mulai sepi dan hening dipenuhi debu-debu yang sepertinya itu adalah debu dari manusia yang diambil yang merupakan korban dari makhluk yang tidak bisa mereka lihat. Mereka tidak menemukan siapapun yang berada di sana, mereka hanya melihat bangkai-bangkai mobil dan kota yang sepi. Sampai mereka di suatu titik, dia bertemu dengan seorang ibu-ibu tua yang sedang memasangkan bata di jendela rumahnya. Ibu itu sepertinya sedang berusaha untuk bertahan hidup ya dan mereka menyanyakan kepada ibu ini di mana letaknya kedutaan Amerika. Ibu itu pun memperingatkan mereka untuk berhati-hati terhadap cahaya dan setelahnya mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pergi melawati sebuah jembatan dan ternyata jembatan itu sudah putus diakibatkan oleh sebuah kapal yang besar. Anne dan Natalie sempat berdebat karena mereka ragu dengan ketiga cowok ini yang terlihat ragu-ragu dan tidak pede. Ia maksudnya tidak yakin dengan keputusan mereka ingin pergi kemana. Namun Natalie mengatakan yang terpenting adalah kita masih bersama. Mereka pun lalu berbalik arah mencari petunjuk yang lain dan berusaha untuk mencari sebuah peta. Mereka melihat sebuah mobil polisi dan dipastikan di dalam mobil tersebut mungkin ada sebuah peta yang valid, juga persenjataan yang bisa membantu. Sean dan Ben pergi ke mobil tersebut sedangkan Natalie, Anne, dan Skyler tetap berada di sana. Sean dan Ben sudah sampai di mobil polisi, namun Natalie melihat suatu pergerakan yang aneh. Sepertinya dia melihat sekelabat makhluk yang mengerikan itu yang tidak bisa sebenarnya mereka lihat. Setelah mereka berdua menemukan peta dan senjata seperti suar api, mereka melihat seekor anjing yang tiba-tiba menggonggong dan diserang oleh makhluk tak terlihat tersebut lalu anjing itu berubah menjadi debu dan menghilang. Sean terkejut dan merasakan kalau makhluk itu bisa saja mengejar mereka berdua. Dia pun berteriak untuk menyuruh Natalie, Anne, dan Skyler untuk bersembunyi ke dalam. Sean dan Ben tentunya dalam keadaan sangat ketakutan sekarang ini karena dia merasakan makhluk itu mulai mendekati mobil. Juga adanya tanda dengan hidupnya lampu mobil juga sirene yang sepertinya mulai berkedip. Makhluk asing itu seolah-olah lagi mengeskan ya apakah ada manusia di sana. Nah ternyata Ben dan Sean bersembunyi di bawah mobil tersebut. Mereka berdua tidak bisa dilihat oleh makhluk itu dan makhluk itu pun pergi. Setelah mereka rasa makhluk itu tidak berada lagi di sana, mereka berdua pun langsung berlari ke dalam gedung. Akhirnya Ben dan Sean kembali bertemu dengan Natalie, Anne, dan Skyler. Mereka sempat berdebat dengan Skyler lalu ketika mereka melanjutkan perjalanan, mereka melihat suatu hal yang mengejutkan. Ternyata ada sebuah pesawat yang sudah menerobos masuk ke gedung tersebut. Sebenarnya seburuk apakah hal yang sedang terjadi? Skyler mengatakan tidak ada lagi tempat yang bisa kita tuju termasuk keduktaan. Mungkin saja semua orang sudah mati katanya. Namun Ben berusaha untuk positive thinking dan mengatakan jika mereka bisa selamat tentunya masih ada lagi orang yang selamat. Sean juga mengatakan kita bisa mendeteksi kehadiran makhluk tersebut dengan adanya listrik. Seperti contohnya tadi lampu dari mobil polisi yang tiba-tiba hidup. Mereka pun menggunakan bola lampu untuk dipasangkan di leher mereka sebagai tanda apakah ada makhluk itu datang mendekat. Perjalanan yang aman mungkin dilakukan pada malam hari karena pada siang hari mereka tidak akan bisa melihat lampu yang hidup. Pada malam harinya mereka berkumpul dan beristirahat di sebuah ruangan di gedung tersebut dan merencanakan bagaimana caranya agar mereka bisa sampai ke kedutaan. Selagi mereka berada di gedung tersebut dan banyak pertokohan pakaian, mereka pun memutuskan untuk mencari pakaian ganti. Di sinilah Sean sempat melihat Natalie dari kejauhan. Natalie juga menyadari kalau Sean melihat ke arahnya, lalu tiba-tiba mereka menyadari ada makhluk yang bergerak ke arah mereka, ditandai dengan adanya lampu yang hidup satu per satu. Sean sebenarnya sempat ketakutan dan dia pun berpura-pura menjadi patung, namun ternyata makhluk itu tidak melihatnya. Bukan karena Sean berpura-pura menjadi patungnya, namun karena di antara makhluk tersebut dan Sean ada pembatas, yaitu kaca. Kaca merupakan isolator listrik, jadi makhluk tersebut tidak melihat jika ada seseorang dibalik sebuah kaca. Makhluk itu pun pergi menjauh dari Sean, namun ternyata dia malah mendekati tempat di mana Natalie berada. Natalie yang mulai ketakutan karena sepertinya makhluk itu mulai mendekatinya ditandai dengan lampu yang mulai hidup, dia pun ditarik oleh seseorang dan ternyata itu adalah Sean. Mereka bersembunyi di suatu tempat, namun itu hanya dibatasi oleh kaca, dan makhluk itu tidak menyadari kalau mereka berdua berada di sana. Setelah itu, Natalie dan Sean kembali bertemu dengan teman-teman mereka dan mengatakan kalau mereka sudah bertemu dengan makhluk asing tersebut. Setelah itu, mereka pun berlari untuk pergi menuju ke kedutaan Amerika. Di tengah kota, kalian bisa melihatkan lampu mobil yang berada di sana hidup satu per satu, menandakan ada makhluk yang melewati mobil-mobil tersebut. Mereka berlima pun sampai di kedutaan Amerika Serikat, namun ternyata di sana keadaannya sudah hancur. Sean mengajak semua teman-temannya untuk masuk saja ke gedung tersebut, mungkin mereka bisa mencari bantuan yang lain, atau setidaknya mencari petunjuk yang bisa membantu mereka. Skylar sempat menemukan senjata, mereka berempat ini memutuskan untuk naik ke atas untuk mencari pandangan yang luas agar bisa melihat sekitar, sedangkan Skylar tetap berada di bawah. Dengan menggunakan suar untuk penerangan, mereka pun sampai di lantai paling atas. Sepertinya di sana adalah ruangan informasi ya, dan mereka menemukan sebuah peta yang dilingkari setiap kota-kotanya dengan angka-angka. Nadali menemukan sebuah catatan informasi yang di sana berisikan tentang hal yang terjadi. Tidak ada misil, tidak ada jet, dan serangan tidak hanya terjadi di Moskow, melainkan di seluruh dunia. Berbagai kota di seluruh dunia melaporkan bahwa ada terjadinya serangan dari makhluk yang tak terlihat. Ternyata angka dari kota-kota yang dilingkari itu adalah jumlah manusia yang masih selamat. Mereka semakin yakin kalau yang selamat bukanlah mereka saja, melainkan banyak lagi orang-orang yang selamat berada di luar sana. Mereka lalu menemukan sebuah radio yang berada di dalam sebuah sangkar. Namun ketika Sean menekan tombolnya, mereka tidak mengerti bahasa yang keluar dari dalam radio tersebut. Anne yang ketakutan menyuruh Sean untuk mematikan radio tersebut karena dia takut jika makhluk asing itu mengetahui keberadaan mereka. Setelah itu, dari atas sana, Ben dan Sean berusaha untuk melihat keadaan yang ada di luar dan mereka melihat bahwa kota sudah diserang. Terjadi kebakaran di mana-mana yang disebabkan oleh penggalian dari makhluk-makhluk tersebut ke dalam bumi. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh makhluk tersebut? Dia juga melihat Skyler sedang berjalan keluar, itu berarti dia dalam bahaya. Ben dan Sean bersegera pergi ke bawah untuk memperingatkan Skyler karena mereka membutuhkan Skyler untuk menerjemahkan apa yang ada di dalam radio yang mereka temukan. Dari atas, Natalie memantau keadaan mereka. Ternyata ada makhluk yang mendekati Skyler. Itu juga akan membahayakan Sean dan Ben. Natalie memanggilnya dari atas, tentunya itu tidak akan kedengaran oleh Sean dan Ben. Dia pun memutuskan untuk pergi ke bawah. Tidak lupa, Anne juga membawa radio yang mereka dengar tersebut pergi bersamanya. Ketika Ben dan Sean memperingatkan Skyler untuk sebaiknya dia kembali dan bergabung bersama mereka, Skyler hanya mengatakan kalau dia sepertinya melihat sesuatu, lalu tiba-tiba ada makhluk yang ingin mendekatinya. Dan ketika mereka hendak berlari, ternyata ada lagi satu makhluk yang membuat Skyler di sini malah terkepung. Lampu mobil di sekitar pun sudah mulai hidup, itu menandakan makhluk itu berada di sana. Daripada banyak korban, Skyler menyuruh Ben dan Sean untuk pergi kabur. Sementara Skyler yang berjuang di sini, akhirnya dia pun mati dimakan oleh makhluk asing tersebut. Ben dan Sean kembali bertemu dengan Natalie dan Anne. Ternyata di sebuah gedung di ujung sana, itulah yang dilihat oleh Skyler. Ada lampu yang hidup mengenandakan bahwa ada seseorang di sana. Ditambah lagi, cahaya tersebut letaknya juga tidak terlalu jauh, mereka harus segera bergegas. Sean yakin siapapun yang berada di sana tentunya bisa memahami bahasa Rusia yang keluar dari radio tersebut. Mereka berlari dan sampai di gedung itu dan mereka menaiki tangga dan di sanalah akhirnya mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Vika. Vika adalah salah seorang yang selamat. Dia pun membawa empat orang ini ke dalam dan bertemu dengan seseorang yang bernama Sergei. Sergei sepertinya seseorang yang mengerti dengan elektrisiti ya. Dia di sini tinggal bersama Vika di dalam sebuah ruangan di apartment yang di sekitarnya sepertinya terbuat dari besi dan baja. Selagi mereka semua berada di dalam ruangan ini yang seolah-olah di dalam sangkar mereka akan aman dari makhluk asing tersebut. Setelahnya, Sean meminta bantuan untuk menerjemahkan bahasa Rusia yang terus keluar dari radio tersebut secara berulang. Siaran broadcast tersebut disampaikan oleh Kapten Nikolai Ivanov yang berasal dari Angkatan Laut Rusia yang mengatakan kalau adanya kapal selam nuklir di perairan sungai Mosfah. Kapal selam tersebut akan berangkat esok pagi pada pukul 6 yang dilindungi oleh tenaga nuklir dan merupakan sangkar Faraday bawah laut. Mereka semuanya harus bersegera pergi ke kapal selam tersebut agar bisa selamat bersama orang-orang lain yang selamat. Karena di informasi radio tersebut, Vika juga mengatakan kalau kapal selam juga banyak terdapat di negara-negara lainnya yang juga menampung manusia lainnya yang masih selamat dari berbagai negara. Sore harinya, Vika mengajak Anne dan Natalie untuk mencari suplai makanan. Ya, walaupun Anne sedikit takutnya, mereka tetap harus membantu Vika untuk mencari suplai. Mereka pun keluar dan menutup pintu itu kembali. Sedangkan Sean dan Ben yang berada di apartemen itu bersama Sergei, mereka berdua diperlihatkan pada sebuah alat ciptaan Sergei untuk membunuh makhluk asing tersebut. Seperti kita tahu, makhluk asing itu bisa men-scan di mana adanya suhu panas tubuh manusia. Ternyata ada makhluk asing menemukan keberadaan tiga wanita ini. Pertanda itu dilihat oleh Natalie dari lampu yang mulai hidup satu persatu dan pecah. Mereka bertiga bergegas kabur. Anne mengatakan kalau apartemen berada di atas, sedangkan Vika mengatakan kalau dia tahu tempat untuk bersembunyi. Mereka sempat hampir berpencar, namun akhirnya Natalie mengikuti Anne yang keras kepala hendak pergi ke atas seorang diri. Padahal Vika sebenarnya udah ngasih tahu tadi tempat bersembunyi. Dasar ya, si Anne gak ngikutin aja katanya Vika, akhirnya mereka berdua diikutin oleh makhluk asing ini. Mereka berdua memang sampai di apartemennya Sergei, namun Anne malah menyelamatkan dirinya sendiri, sedangkan Natalie tidak bisa mengunci pintu tersebut. Mereka berdua bersembunyi di meja kaca untuk menghalangi penglihatan makhluk itu, sedangkan Sergei menggunakan senjata yang ia buat, bermaksud untuk bisa membunuh makhluk tersebut. Makhluk itu sepertinya memang sempat tersakiti, namun belum mati sepenuhnya. Ya, memang pada akhirnya Sergei dimakan oleh makhluk asing tersebut, dan mereka pun yang tersisa berusaha untuk menyelamatkan diri melewati jendela. Sedikit ketakutan, dia masih bersembunyi di balik meja kaca, lalu ia berusaha untuk keluar, namun terlambat. Nah, Rally tentunya terkejut, lalu ia ditarik oleh Sean untuk berusaha menyelamatkan diri. Mereka bertiga akhirnya bertemu dengan Vika, dan Vika menyadari kalau Sergei sudah mati. Mereka memang masih dalam bahaya dan berusaha untuk kabur, lalu mereka tiba-tiba bertemu dengan para tentara Rusia. Para tentara inilah yang menyelamatkan mereka dari serangan makhluk asing tersebut. Sean, Ben, Natalie, dan Vika dibawa oleh para tentara ini ke markas mereka. Sean mengungkapkan rasa beruka citanya kepada Natalie atas kehilangan sahabatnya. Lalu setelahnya, Sean dan Ben menceritakan tentang kapal selam yang akan menyelamatkan mereka di esok hari pada pukul 6. Namun, pimpinan perkumpulan tentara ini mengatakan kalau itu sepertinya mustahil. Karena tempat perairan yang disebutkan di mana kapal selam itu berada di lokasi yang jauh, dan untuk mencapai tempat tersebut harus melewati wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh alien misterius ini. Natalie menyalahnya dan mengatakan kalau ini bukanlah rumah mereka. Seperti kata Sean, mereka harus tetap berusaha untuk menyelamatkan diri. Mereka berempat pun lalu pergi, namun kepala tentara ini akhirnya berubah pikiran dan berusaha untuk menolong mereka. Dengan bantuan beberapa orang tentara lainnya, mereka dikawal untuk melewati jalur kereta bawah tanah. Salah seorang dari mereka menghamburkan lampu-lampu kecil untuk menjadi pertanda jika ada makhluk asing tersebut mendekat. Benar adanya, sesaat setelah itu, lampu-lampu itu pun mulai hidup satu persatu dan seluruhnya. Mereka semua bergegas turun ke jalur kereta bawah tanah, ternyata Vika terpisah dari rombongan. Ben berusaha untuk menyelamatkannya, namun pada akhirnya Ben malah ditarik oleh makhluk asing itu. Namun apapun yang terjadi, pada saat itu mereka harus segera untuk menyelamatkan diri. Hari sudah mulai terang dan mereka mencari di mana keberadaan kapal selam itu. Mereka tidak melihatnya, namun mereka melihat sebuah kapal dan sepertinya dengan kapal itu mereka bisa menyusuri sungai untuk menemukan di mana kapal selam tersebut. Mereka pun naik ke atas kapal itu dan di dalamnya sepertinya Vika merasa bersalah karena sebab dirinya lah Ben dimakan oleh makhluk asing itu. Natalie berusaha untuk menghibur Sean dan di sini mereka berdua sama-sama posisinya ya, sama-sama kehilangan sahabat. Kapal yang mereka tumpangi sempat tersangkut di tepian sungai dan ketika mereka melihat keadaan sekitar, gedung yang berada di dekat kapal tersebut sepertinya akan runtuh. Kapal yang mereka tumpangi juga dibuat oleng dan itu membuat mereka semua tenggelam. Mereka harus berenang satu sama lain untuk menuju di mana kapal selam yang mereka lihat. Mereka memang pada akhirnya menemukan kapal selam itu dan dibantu oleh petugas yang ada di sana. Namun Natalie tidak berada di dalam rombongan sepertinya dia terpisah saat tenggelam tadi. Sean tentunya tidak ingin kehilangan Natalie dan ia ingin menyelamatkannya walau bagaimanapun caranya. Petugas kapal selam ini mengatakan kalau kapal ini tetap harus berjalan meskipun tidak ada orang yang menumpang. Sean bersikeras, dia tidak meminta untuk dibantu, dia hanya ingin agar keberangkatan kapal ini ditunda sebentar saja sampai dia bisa menyelamatkan Natalie. Mereka pun masuk ke kapal selam untuk merencanakan penyelamatan. Lalu setelah itu, mereka bersama senjata yang sudah disiapkan oleh Sergei sebelumnya pergi menyusuri jalan di seberang untuk mencari di mana Natalie. Mereka juga melemparkan handphone di mana-mana sebagai pertanda jika handphone tersebut berbunyi atau hidup menandakan kalau ada makhluk di sekitar mereka. Mereka tadi sempat melihat lho suara api yang menandakan kalau itu berasal dari Natalie dan dibuktikan dengan Sean yang menemukan tas dan suara api milik Natalie. Mereka lalu mendengar salah satu handphone berbunyi menandakan ada makhluk yang mendekati mereka. Situasinya sangat menegangkannya di sini ditambah lagi ketika Sean terjatuh. Alat yang dia gunakan sempat tersendat lalu akhirnya dia bisa menembakkan makhluk tersebut. Juga dibantu oleh pimpinan tentara dan kawanannya dengan menembaki makhluk itu dan makhluk itu pun akhirnya hancur. Mereka berhasil menemukan cara untuk membunuh makhluk tersebut dan Sean pun berteriak. Mendengar suara Sean, Natalie memanggil namanya. Kalian lihat kan ada pergerakan di sebuah bus itu menandakan ada makhluk itu di sekitar bus. Sean memang sempat mendengar suara Natalie yang berteriak memanggil namanya. Sedangkan para tentara ini berusaha untuk melawan makhluk-makhluk asing tersebut agar Sean bisa berlari menemukan Natalie. Dengan bermaksud menggunakan reaksi berantai dan membuat makhluk tersebut menyentuh air agar ketiga makhluk yang mereka temukan pada saat itu bisa terbunuh semuanya. Vika tiba-tiba datang dan melemparkan api. Lalu makhluk-makhluk tersebut pergi ke dalam air dan terjadilah reaksi berantai ketiga makhluk itu dan mereka pun terlihat. Para tentara lalu menembakinya sampai mereka hancur. Sean yang berhasil menemukan dimana Natalie dan mereka pun akhirnya berpelukan. Makhluk asing tersebut membuat pintu bus tersebut tertutup. Bus itu juga bergerak dan makhluk itu berusaha untuk menangkap Natalie. Menggunakan alat tembak yang sempat macet itu Sean menembakkan makhluk tersebut dan akhirnya Natalie berhasil melarikan diri. Natalie berusaha untuk mengendalikan mobil itu namun sepertinya remnya dalam keadaan blong. Dengan serangan terakhir Sean pun akhirnya berhasil membunuh makhluk tersebut. Karena makhluk itu sudah mati dan listrik pun tidak ada lagi, akhirnya mobil itu berhenti sendirinya. Mereka semua selamat dan kembali ke kapal selam. Sean sempat menawarkan para tentara Rusia untuk bergabung bersama mereka menyelamatkan diri ke kapal selam. Namun kepala tentara ini mengatakan kalau Rusia ini adalah rumah mereka. Di kapal selam, handphone Natalie sempat diperbaiki oleh awak yang berada di sana dan ia pun mendapatkan sinyal di dalam kapal tersebut. Ternyata ia menemukan pesan dari ibunya yang mengatakan kalau beliau juga selamat. Natalie dan Sean berbahagia di sini dan mereka sempat hampir berciuman dan itu dilihat oleh Vika. Vika mencoba untuk menyembuhkan diri dan tidak menjadi obat nyamuk di sini dan mereka pun tertawa. Mereka lalu melanjutkan perjalanan kapal selam dan diketahui bahwa ternyata ada lagi orang-orang yang selamat dari berbagai penjuru dunia. Sebenarnya ada banyak ya film-film invasi alien, namun ini adalah salah satu film yang menurut aku agak gereget ya. Karena di setiap scenenya membuat kita deg-degan dan merasa dalam tekanan. Ya tentang bagaimana mereka akan menyelamatkan diri dari makhluk yang bahkan tidak terlihat. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa jaga kesehatan karena Cici gak sabar lagi buat bertemu dengan kalian di video alur cerita berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax